bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah 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 pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi mata kuliah pengantar lupa industri peternakan dengan subtema bangsa dan pertandangan sapi perah dan mohon maaf kita laksanakan secara daring ya karena kemarin menghindari bapak ibu ada kurang lewat kita mau belok terus meraih mendadak menggok pakai mentor lagi agak besar dari satu tertipa kakinya ini jadi apa namanya masih belum sempurna untuk napak ini sudah mending bisa untuk napak kalau kemarin pulang selesai ngunci skripsi masih belum bisa untuk napak ini sudah sudah bisa baik adik-adik materi kita bangsa dan perkandangan sapi perah ya sebelumnya sedikit pengantar tentang dunia sukses bisnis sapi perah ya mungkin dulu sudah pernah kita sampaikan yang namanya peternak harus disiplin ya pantang menyerah kreatif doa terus ya kemudian harus mau bergabung dengan komunitas asosiasi manfaatkan teknologi informasi komunikasi raja bersatu rohmi atau isilah anak-anak sekarang itu popi darat kimpunan peternakan kambing domba Indonesia BDKI itu baik kambing domba perah itu ada pertemuannya dan ini termasuk yang solid di Jogja dan ke Jateng ini termasuk apa namanya rutinnya ada seluraya ini harus rutin melaksanakan apa namanya kopi darat biasa terhormi karena dari sinilah ilmu-ilmu itu akan ditampaikan kalau nanti ada-ada waktu-ada waktu luar bisa main pemisarkan lebih banyak peternak seluruhnya sekali di sekitar seluraya dan mereka justru buka orang peternakan yang dengan ikut komunitas ini malah dapat transfer ilmu dan pengalaman termasuk nanti jaring marketing ada semua disitu yang dua pekan lalu saya ke merapi fam itu juga lulusan dari FKIP swasta di Madiun tetapi Mas Dhani namanya kita sudah ada penyelesaian sama dengan sana kalau ada yang mau matang di sana ini termasuk petani milenial Sleman itu mulai usaha tahun 2016 sekarang sudah punya kambing lebih dari 200 ekor punya pabrik dari pakan punya pabrik hijauan hijauan itu ada dua jenis satu rumput gajah umami satunya lagi dari jagung lebih chopper kemudian dipres di wrapping ini luar biasa apa namanya usia yang masih muda di lu punya putra bisa keluarga Om sudah besar sekali dari ilmunya betul-betul dari satu rohmi dan ikut asosiasi dari ikut asosiasi satu rohmi ikut komunitas dari mahasiswapun saya kira bagus kalau adik-adik mau mulai apa namanya ikut sering satu rohmi ke peternak-peternak seluruh raya ini DIY atau seluruh anulah dekat dengan kita ya kemudian mau ikut bergabung di grup-grupnya ini nanti adik-adik akan mendapatkan banyak ilmu pengalaman sehingga bisa melaksanakan good dairy cattle or dari good farming practices bagaimana melaksanakan menu manajemen peternakan kambing ataupun sapi perah yang baik baik itu pakannya kesehatannya pilihnya reproduksinya ya sehingga produktivitas ternak ini bagus ini tidak hanya produksi susu tapi juga reproduktivitasnya kurang satu ya produksi kita jari produksi yang bagus karena kalau kita jari produksi bagus one cost atau indu one calf beranak ya ini warian dalam satu tahu ya ini dengan kualitas produk susu yang bagus produksinya susu juga baik reproduksinya oke maka akan mendapatkan produk kita ini akan mendapatkan kepercayaan dan dapat diterima oleh masyarakat dapat kepercayaan acceptable dan dapat trust dari ya user ini bisa apa ini semua susu koperasi marketplace outlet ya kalau tenang potong berarti bisa dikenal oleh jagal ini kan perah ya yang potong jagal kemudian apa namanya eh pasar nanti potong lebih banyak Bu Yuli yang menyampaikan tapi seperti itu karena kesulitan kita bisa di marketingnya ini di rendah punya jaringan Oke bahasa-bahasa sapi perah nanti untuk bangsa-bangsa saya pokoknya ada di Bu Yuli ya detailnya di ilmu teraprasa sampaikan lagi jadi bahasa-bahasa sapi perah subtropisinya dafton Holstein FH ini berada negara Belanda ada juga Red Holstein jadi warnanya merah putih di dari Amerika biasanya terlalu segitiga dahinya ini ada perut bawah agak ikan warna putih ini tanduknya pendek menjurus ke depan ada juga yang ada tanduknya tapi biasanya tidak selalu panjang sifatnya tenang Cina ya dan ini nanti lebih detail di ilmu teraprasa saya sampaikan kalau ada warna hitam di dahi di bulu kipas ekor di perut bagian bawah ditracat sampai lutut ini maka itu dianggap cacat secara genetik secara bukan genetik secara ya genetik ya secara kemurniannya bukan genetiknya secara kemurniannya seperti itu nanti di inilah perah kita institusikan ini untuk pengenalan dulu aja jadi kalau anak adik-adik apa namanya melihat sapi perah seperti ini disebut sapi FH ini penyebarannya paling luas di dunia adaptasinya juga bagus produksinya juga tinggi ini 6.000-6.000 per satu masa laktasi 305 hari 10 bulan kenapa 10 bulan karena idealnya kan sapi perah itu beranakan setahun sekali 45 hari itu evolusi uteri ya evolusi uteri itu perbaikan uterus perbaikan rahim bagai mengembalikan kondisi uterus ke kondisi semula ya kemarin kita bahas ya deh ya apa namanya involusi uteri ada pospartum estrus sudah ya ya sudah saya ulang lagi nah ini eh 10 bulan itu karena 321 45 hari di evolusi uteri kemudian diibin nanti biasanya usia 60 hari ya setelah beranak kemudian kebuntingan selambah 7 bulan kebuntingan 9 bulan tapi diperah selama 7 bulan karena 2 bulan akhir itu ada dry off period atau periode pengeringan apa fungsi pengeringan atau nggak diperahnya susu selama 2 bulan itu untuk mempersiapkan sel-sel alveolus sel-sel penghasil susu itu untuk regenerasi sel itu perbaikan sel sehingga nanti saat beranak melahirkan nah ini produksinya akan tinggi lagi detail teknisi itu ada di ilmu ternak pernah atau nanti ada di rumah ada bertanya jadi cara menghentikannya pemerahan juga bertahap tadi setelah keternak itu diperah ya selama 10 bulan ya dari selabrana sampai 27 bulan ini kan 10 bulan karena 2 bulan kurang lebih evolusi uteri 45-5 hari diib dia bunting 3 bulan nah dihitung kebuntingan 9 bulan 7 bulan jadi 10 bulan kebulan 20 bulan ini secara fisiologis produksi susu sudah mulai nurun dan sedikit deh sehingga dalam memberhentikan pengeringannya pemerahannya ini sangat mudah sangat sangat nggak mungkin sangat mudah karena polis sudah turun yang biasanya diperah dua kali diperah satu kali pakannya dikurangi sebentar saya tambah drop kemudian berhenti tidak diperah sama sekali nah kalau tidak diperah sama sekali ini dari begitu menjelang beranak ada challenge first fitting program diperlapakannya kita pindahkan lagi kurang lebih kita pindahkan sebelum beranak untuk mempersiapkan proses partura apa partus ya atau beranak nah ini nah ini karena kalau nggak dipelah di kemerahannya nggak nggak dihentikan nggak ada pengeringan begitu beranak ya sel-sel evolusinya itu enggak regenerasi enggak diberi kesempatan untuk proliferasi sel tumbuh dan berkembangnya sel maka nanti produsinya drop tidak bisa mencukupi kebutuhan apa namanya pedetnya atau tadi harusnya idenya bisa dipuncak itu 33 liter ya paling hanya 15 liter kemudian jersey jersey seperti ini ini ada di Indonesia tapi sedikit ini bagus ya jadi ini berasal dari pulau YC Inggris selatan kandungan lemahnya tinggi deh 5,2 bahkan saya pernah menganalisis ya ada satu-satu peternak di Karanganyar yang pernah punya sapi ciri-ciri saya tes di lab itu susunya tak ada lemahnya sampai 5,7-5,9 warna tidak seragam bervariasi ini bentuknya bagus tuh bentuk perah ya dan tidak terlalu besar deh badannya paling hanya ini jantannya itu 600 yang pentingnya 400 bahkan ada di bawah tetapi produksinya bisa 4000 liter bahkan lebih sehingga kalau dilihat dari sisi berat badannya dan dengan produksinya ini termasuk paling bagus jadi produk susu per unit berat badannya itu paling bagus dan kita Indonesia pernah ya peguan tinggi kemudian BPTP Badan Litbang pertanian pernah kita berdiskusi beberapa kali ya selalu saya dua kali ya itu mau membuat bagaimana Indonesia dari Ketel dan Indonesia di Ketel ini dengan menyilangkan sapi perah PFH kita yang sudah beratasi dan punya produksi yang unggul disilakan dengan CRC kenapa dengan CRC karena harapannya kandungan kualitas yang meningkat ya lemaknya ini tinggi kemudian ukurannya justru ukuran yang CRC kecil ini kita pilih karena apa karena kemampuan peternak kita 80% lebih 90% ini kan peternak kita tradisional dan kepemilikan ya tiga sampai lima ekor ini kemampuan mencari rumput itu kan kalau saya pernah penelitian itu rata-rata bahwa bapak itu mencari rumput paling 70 kilo deh satu kali mencari rumput itu 70 kilo itu kan sampai satu kilo itu kalau untuk tiga ekor sapi sapi FH yang besar ya enggak cukup jadi untuk sepi tipe CRC ini malah memungkinkan cukup ini kita bahwa konsentrat yang mungkin enggak seberapa sehingga harapannya kalau ini terpenuhi potensi genetiknya CRC ini misalkan satu harinya 20 liter bisa terpenuhi sampai mungkin dapat setelah daripada sapi perah FH produksinya misalkan 25 liter genetiknya tetapi karena kemampuan pakainya enggak memenuhi jumlahnya hanya terbatas produksinya hanya keluar 15 liter kemudian ada bangsa saipra subtropis Guarancey nah ini berasal dari pulau Guarancey Inggris Selatan warnanya kuning tua dengan belang-belang hitam putih bisa di muka sini bisa di perut jadi mirip dengan simental simental enggak seperti ini simental kan besar lagi deh lebih lebar tanduknya menjurus ke depan ini produksinya di atas CRC tapi di bawah FH 4.000-50 liter per masalah nasi dan berat badan yang penting 475-550 biasanya atau 600 dan juta bisa disurus gini nah ini air-sair ini dari skoplandia produksi susu orang lebih 4.500 liter tapi berat badannya lebih tinggi ya 550-725 berat badan Swiss dari Swiss ya Switzerland saya pernah dengan tulang kepalanya berukuran besar susu dan daging yang baik susu bisa daging daripadanya 6 malus yang jatuh sampai 970-1 ton kalau tropis ada ratzindi dari apa namanya tropis ini rata-rata ada punuknya ini dik pos indikus ini rata-rata sejirinya ada berpunuk dari India yang kering dan panas produksi produksi hanya 2.000 liter per masalah nasi sahiwal dari wilayah punjab ini juga India dan Pakistan produksi nya 2.000 sampai 3.000 liter per masalah nasi ini ada punuknya juga ya maksudnya sapi pro tropis ini peranakan eva dari persilangan antara sapi Indonesia dengan sapi eva ini kalau di gradi ada sapi gradi ya tapi sekarang sudah atau sudah ke PFA ini saya cerahkan Jawa Timur sama jarak berarti ini John Malang sapi PFA mengisi diri fisiknya menyerupai sapi eva tapi produksi nya lebih rendah daripada eva padanya pun juga lebih kecil nah kalau kita bicara perkandangan ya nanti di beditil juga di ilmu terak perah ya ini kita sampaikan dulu ya perkandangan sapi perah lokasinya dekat dengan jalan lebih rendah dengan jarak yang cukup dari tempat atau pahunan yang lain topografia rata tidak terdapat larang yang curam dry nasa ini penting ya karena harus terletak pada tanah yang agak tinggi sehingga aliran air akan cepat sama mengalir dan lancar persediaan airnya harus mudah didapat dan sedia dalam jumlah yang cukup sedar matahari langsung ini akan mempengaruhi tubuh sapi khususnya pada pertumbuhan tulang dan keselangan sapi kalau tidak sempat kandangnya terbatas ya paling tidak satu pekan itu dua tiga kali diumbar diumbar ini dijemur berjalan-jalan diumbar itu satu tujuannya untuk tadi dia men-exercise ya seperti olahraga begitu jadi mendapatkan vitamin D langsung kemudian profitamin D kemudian juga biar kakinya itu tidak basah terus di kukunya ini nanti ya ini akan bagus dan untuk kesehatan apalagi sapi-sapi yang menjelang beranak ya serta ini ternyata dengan sistem diumbar atau esercise ini juga berpengaruh bagus ya terhadap peningkatan produk di susu jadi penelitian itu bisa sampai 20% peningkatan sapi-sapi peningkatan sapi-sapi yang diumbar dengan yang di hanya ditaruh di dalam lantai kandang sebaiknya dirancang dengan kemiringan 2-5 derajat ke arah selokan agar mudah dibersihkan dan kandang selalu terlebih kering dinding atau atap kandang pada daerah-daerah yang banyak angin dan curah hujan cukup tinggi yang perlu diberikan dinding pelindung samping kiri dan kanan atau dengan penanam pohon-ponan di sekitar kandang untuk melindungi sapi di terpahan angin dan hujan serah langsung ini ada kandang anak sapi atau pedat kandang individu single pen ini dikasih ada bedingnya ini apa namanya alasnya ya kalau di sini dari sodas tersebut bergaji individu menggunakan penyekat untuk mencegah pedat berhubungan satu sama lainnya sehingga memungkinkan peluaran penyakit dapat dihindari dalam kandang ini bedat bebas bergerak dengan ukuran panjang 2 meter lepas 1,5 meter dengan tinggi 1,5 meter dikilingi oleh dinding tangan kiri dan belakangnya karena kalau masih pedat itu sering saling menjilati deh kalau digabung ya menjilati itu bulunya nanti bisa terbentuk hairball hairball itu seperti bola tapi dari bulu ini akan menghambat apa namanya rongkongan ini berbahaya ini yang biasa apa namanya kalau jadikan satu itu ya tanpa ini seperti itu tapi juga kandang kelompok kandang koloni ini digunakan untuk pedat setelah umur 3 bulan sampai umur 6 bulan kandang ini dari tampungnya lebih dari 6 ekor dan di pelihara bebas seperti peliharaan tidak diikat dalam mengelompokkan penempatan sapi diusahakan pada umur yang sama kalau selesai lebih dari 1 bulan dan ini perlu diperhatikan jenis kelamin jantan dan pedinan supaya tidak karena kalau digabung ini pasti ada efek dominasi efek dominasi dan namanya jantan ketemu jantan ini berarti biasanya tadi dominasinya lebih kuat ya karena ada mereka berusaha efek dominasi itu yang menguasai tapi kalau jantan dengan banyak pedinan tidak masalah karena sapi darah atau heaver ya heaver ini sapi darah heaver ini berarti darah bisa untuk kawapatan ataupun kambing ataupun sapi heaver ini darah lalu jumlah darah cukup banyak dapat dibagi dalam kelompok umur dan setiap kelompok ditempatkan pada kandang yang terpisah ya ini sapi-sapi yang diatas 6 bulan sampai 1 tahun dapat dikelompok atas sendiri sedangkan sapi yang berumur 1 tahun sampai 1 tahun atau 18 bulan dapat dikelompok terpisah karena apa adik-adik? kalau sudah 1 tahun ini kan dia sudah dewasa kelamin dewasa kelamin ini sudah berfungsinya ya kerja penghasil hormon atau endokrin sehingga kalau terjadi kopulasi ya kopulasi ini adalah peternakan ya kalau kau itu seperti manusia tomating petawinan ini akan jadi kebuntingan dan tidak disarankan mengawinkan sapi, kambing, domba pada saat dia pubertas nanti itu akan kita bahas di ilmu reproduksi detailnya ya ini karena akan berpengaruh stresnya masih tinggi nanti pengaruh ke pertumbuhan dan sebagainya ketika umur 15 bulan ini biasanya berat badan sudah dicapai 270 kg pada peternakan sudah maju ini 15 bulan tapi kalau pada peternakan rakyat ternyata 18 bulan jadi umur bobot-bobot 270 ke atas itu rata-rata kalau di peternakan rakyat 18 bulan karena kan beda manajemennya dengan yang ada di peternakan sudah maju biasanya di perusahaan-perusahaan itu 12 bulan dan sudah dikawinkan karena bobot sudah terpenuhi dan secara bobot terpenuhi tadi akan mempengaruhi juga doang-oanggara produksinya nah ini jika terpisah ini mengudahkan lapangan deteksi pilih dan perkawinan kandang sapi laktasi ada kandang sistem kristal ini berarti sebagian diumbar ini bebas dari kelompok jalan-jalan mencari makan, minum, istirahat kecuali saat pemerahan ini masuk kalau sudah pemerahan itu nanti saatnya diperas dia akan dibuka gangway-nya, jalan-nya dia akan menuju tempat pemerahan milking pelernya kandang sistem stall atau t-stall sebetulnya t-stall ini, t-stall housing ini kandang satu baris biasanya fisik gangguan kandang dan ukuran terlata lagi berikut kandang dua baris, kandang satu baris ini head to head ini kepala dan kepala ada yang tail to tail ekor dengan ekor macam-macam itu nah ini saya ketemanya mengatakan adik-adik saja bisa buka YouTube ini bisnis sesuai perah satu ekor untung 2,1 juta perbulan ini ada YouTube-nya ini, 27 menit harus usaha perah 2 juta per ekor setiap bulannya ini perah susu 11 liter hasilkan 100 ribu lebih perhari keuntungan menurutkan petelang sapi perah 6 menit ini harus usahanya ini saya kira di manajemen petelang perah saja nanti kita akan usahanya ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih